Hai Pembeli sande ya sesuai jadwal selamat pagi semuanya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu dalam mengawali segala sesuatunya untuk sesi 1 22 Januari presenter adalah Bapak Aris Eka Prastia kemudian nanti moderatornya Bapak Abdul Muis kemudian disini sudah nampak ada 11 partisipan sebelum mulai perlu saya sampaikan peraturan untuk peserta FIKON yang pertama peserta dilarang membunyikan mikrofon selama presenter menyajikan materi jadi mohon peserta tidak mengaktifkan dan mikrofonnya kedua peserta dilarang share screen selama materi sedang dipakarkan peserta nanti akan diberi waktu tanya jawab dan bisa dilakukan di kolom chat atau klik gambar tangan untuk berbicara langsung dengan dan pemateri setelah moderator mempersilahkan bertanya yang keempat peserta dilarang gaduh selama materi dipaparkan jika masih tetap gaduh demi kelancaran sesi ini nanti peserta yang tidak tertip terpaksa dikeluarkan dari room chat ini kemudian yang terakhir mungkin Bapak Ibu peserta semuanya termasuk presenter moderator dan host semuanya berarti wajib mengisi daftar hadir yang sudah disediakan linknya sudah di share di chatroom ini ini Pak Nanda moiknya bisa di-offkan ya Pak Didin juga moiknya tolong di-offkan Pak Sayangat Ibu Rosyana juga moiknya tolong di-offkan dulu jadi untuk pemaparan yang bisa on micnya aminnya host presenter dan moderator Pak Didin Pak Didin tolong di-offkan Pak Didin Oke sudah siap Baiklah Pak Didin Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati untuk sesi satu Presenternya adalah Pak Aris Eka Pastia kemudian materi yang akan dipakakan adalah menjadi guru inovatif nah ini menarik untuk menambah buka dan ruasan kita semua sebelum saya silakan kepada moderator saya sampaikan dulu biodata dari pemateri kita pada pagi ini Pak Aris ini lahir di Surabaya 9 April 1982 masih mudah kemudian S1 Sejarah dari UNESA S2 nya Minister Administrasi Kutip dari UWP kemudian Kuala Laluan Biau banyak sekali ini guru di SMA Negeri 22 Surabaya sekarang posisinya kemudian perempuan dari guru SMA Dawa Kualitas Surabaya 2016 kemudian menjadi wakil humas SMA 22 Surabaya editor jurnal sejarah nah ini nanti bisa ada link buat jurnal kemudian juga beliau dalam pengurus MGB Secara Kualitas Surabaya kemudian juga pengurus IKI Surabaya kemudian pelatih nasional IKI pelatih nasional PDRT founder dan pelatih sahnisanok luar biasa pengurus dan pelatih sahju justu dan juga pengurus taygare prestasinya juga banyak sekali suara my teacher my beautiful Indonesia Digital Learning tahun 때문an eh peringkat 6 seleksi tim delegasi pendidikan kemudian pembina yang suara iID nasional dan sambil berterbaik �j�In dan juga master paper dalam kompetisi paper school tahun 2019 dan juga tim delegasi guru pemerintah Australia tahun 2017, founder Sami Sanof dan Patih National ID 2018, penerima anugerah guru secara inovatif dari menghidup tahun 2018, saya kira luar biasa bersama-sama menggali apa yang bisa kita dapat dari Pak Aries pada kesempatan pagi ini untuk itu, kesempatan berikutnya, kami silakan kepada Bapak Abdul Nulis, selalu mengeratkan untuk menambil jalan-jalan sesuatu, silakan Pak Nulis Terima kasih Pak Manang, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi Bapak Ibu di seluruh Malaysia, pagi ini kita bersama lagi dalam Fikon yang digawangi oleh Jamolek di sesi satu ini, kita akan dengarkan pengaparan dari Pak Aris Eka Prasetya guru SMA Negeri 22 Surataya yang tema tips menjadi guru inovatif karya Pak Aris termasuk buku-bukunya juga banyak yang paling banyak adalah membahas tentang Sami Sanof seberapa juga diterbitkan di Maha Merukes penerbit yang saya telah baik Bapak Ibu, untuk mempersingat waktu sebelum seserahkan ke Pak Aris Pak Nanang minta tolong nanti jam 8.15 atau nanti aku ditutup Pak Anang yang menutup karena saya tidak mengajar Pak Anang ya, siap, siap baik, saya intrusi dulu ini Pak Sia, berserta yang mic-nya masih on yang mic-nya masih on mau diambil dulu supaya ayo Bapak Ibu, sebentar lagi yang suaranya masih babak Ibu, sebentar lagi yang suaranya masih babak Ibu, Bapak Ibu saya pulang Ibu, Biasi Ana ayo Biasi Ana ayo Biasi Ana ayo Biasi Ana Tidak, Pak Nang. Ya, oke, silahkan. Saya sentuh Pak Eka Aris. Oke, baik. Baik, Pak Ibu, saya ulangi kembali. Pak Aris, Eka Prasetya akan melaporkan. Dan materi yang pagi ini berjudul Artis Medi Guru Inovati. Paku dan tempat sepenuhnya saya berikan kepada Pak Aris di persoalan. Baik, Bapak Ibu semuanya. Bisa didengarkan suara saya ya? Jelas, jelas. Ya, oke. Ya, Assalamualaikum Wr. Wb. Pagi hari ini, walaupun cuaca begitu dingin, ada yang hujan dan sebagainya, semoga tidak menyurutkan semat kita untuk selalu belajar. dan berinovasi untuk mendidik anak negeri. Ya, Bapak Ibu semuanya, seringkali kita melihat bahwa kita selalu mengajar dengan hal-hal yang itu-itu saja. Nah, maka izinkan pada kesempatan kali selama satu jam ke depan, kita akan belajar bersama untuk menumbuhkan bagaimana cara mengajar yang inovatif, menumbuhkan jiwa inspiratif kepada guru-guru dan siswa-siswa lainnya, dengan menemukan sebuah metode kreasi bernama inovasi. Jadi, judulnya adalah, apa judulnya? Judulnya kita pada hari ini, yaitu menumbuhkan atau tips menjadi guru yang inovatif. Ya, Bapak Ibu gurus kalian, kalau saya akan share dulu untuk ya. Ya, Bapak Ibu semua ya, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya pembelajaran yang inovasi. Ini sudah kelihatan ya di layar ya, tampilannya ya Bapak Ibu. Coba di-check dulu, karena saya nggak bisa melihat layar. Bisa ya? Ya. Sudah. Oke. Nah, bagaimana cara menemukan inovasi bersama Sami Sanof? Apa sih sebenarnya Sami Sanof itu? Sami Sanof itu adalah sebuah kata, dari kata singkatan, sebuah kanal di ikatan guru Indonesia, yaitu satu minggu, satu inovasi. Berawal dari sebuah keinginan saya untuk selalu berinovasi, mengisi waktu, dan sebagainya, maka saya ingin membuat sebuah kanal yang Alhamdulillah di tahun 2018 kemarin akhirnya apa? Dapat diakui menjadi sebuah kanal pelatihan dari Ikatan Guru Indonesia. Nah, selalu untuk mencoba mencari sebuah kesenangan, selalu mencoba untuk belajar, karena dari belajar tadi, kita akan menemukan sebuah cara, sebuah metode-metode, sebuah hal-hal yang menyenangkan agar membuat siswa kita itu menjadi senang. Nah, mengapa kok harus Sami Sanof? Jadi, jika kita melihat mengajar dahulu kala, itu seperti apa sih? Apakah Bapak Ibu masih mengajar dengan cara mentransfer ilmu dari guru kepada siswa? Menggunakan metode yang itu-itu saja. Jadi, kalau saya mengatakan, kita ini jangan sampai mengajar seperti mengajar Superman, bagaimana kalau misalkan pada pagi hari, siswanya sudah kelihatan, semangat, semangat. Ketika guru sudah mulai mengajar, maka yang terjadi adalah siswa itu sudah mulai kayak bosan, karena membosankan apa yang diajarkan, ya itu-itu saja. Sehingga nanti, kira-kira setengah jam kemudian, sudah tiduran di meja, jadi seperti Superman. Metode-metode yang stagnan, yang itu-itu saja, itu akan membahas setelah bosan. Terus, kadang-kadang juga guru itu juga berpikir, yang penting materi habis. Bagaimana caranya agar materi itu cepat habis, dan target dari kurikulum juga sudah terlampaui. Terus juga ada mungkin pemikiran dari guru-guru yang punya pikiran, kalau belum tuntas, ya remedi. Jadi, yang penting remedi. Padahal remedi itu, remedi itu artinya mengulang. Mengulang tidak hanya mengulang evaluasinya, tapi apa? Mengulang semua sistem pembelajarannya. Bagaimana menyampaikannya diulang lagi, mungkin ada kesalahan diulang lagi, termasuk yang terakhir adalah apa? Pembentukan karakter istri itu sendiri. Nah, apakah juga ada sebuah pertanyaan? Mengajar cara lama itu, apakah Bapak-Ibu juga pernah merasakan banyak pekerjaan koreksi yang menunggu? Nah, kira-kira ini yang kemarin sempat saya teliti ya, matrafer ilmu dari guru ke siswa, trafer of knowledge itu saja, menggunakan metode yang itu saja, yang penting materi habis, kalau belum tuntas ya remedi, banyak pekerjaan koreksi yang menunggu, dan sebagainya. Nah, maka, ayo kita sekarang move on. Karena kenapa? Sebuah penelitian yang dilakukan, kalau siswa itu mendapati pembelajaran yang gitu-gitu doang, evaluasi yang gitu-gitu doang, akhirnya apa? Mereka bosan. Ketika siswa bosan, dia tidak bisa menerima pembelajaran dengan baik. Nah, untuk itu, mari kita move on. Move on dari mana? Dari guru itu sendiri. Sehingga apa? Bisa membuat siswa itu senang. Nah, mengapa kok Samy Sanof? Apa sih Samy Sanof itu? Satu minggu, satu inovasi ya. Sebuah gerakan moral, yang intinya ingin mengajak guru dan siswa, serta masyarakat umum, pemerhati pendidikan, untuk melakukan sebuah perubahan, dalam berinovasi, berkreasi, setiap minggunya, dalam usaha menginspirasi orang lain, agar termotivasi lebih baik lagi ke depannya. Nah, ini yang kadang-kadang, apa ya, saya jumpai di lapangan, yang selalu menjadi sebuah pengulangan-pengulangan. Pengulangan yang bagaimana? Pada minggu ini, mengajar pakai metode cerama, kemudian mengerjakan LKS, kemudian setelah itu, besoknya, minggu depannya, gitu lagi. Nah, maka Samishanofis ini hadir, memberikan sebuah inspirasi. Jadi, saya mengawali pada diri saya sendiri, terus kemudian, saya tularkan kepada guru-guru yang lainnya, dengan membuat sebuah cara, pendekatan, ataupun metode, atau mungkin kreasi dalam pembelajaran, setiap minggunya yang berbeda-beda. Sehingga nanti, siswa kalau misalkan, saya datang ke kelas, itu yang terjadi adalah, hmm, ini nanti, ngajar apa lagi? gitu ya. Nah, ini nanti metodenya pakai apa lagi? Pasti mereka akan, ada apa ya, rasa kepo, dan sebagainya. Nah, membuat orang kepo, membuat siswa itu was-was, membuat siswa itu, menjadi penasaran, itulah inti. Yang akhirnya apa? Membuat pembelajaran itu, nyaman, enak, nikmat, untuk di, untuk di belajari. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya dari hal yang kecil itu tadi, akhirnya apa sama mencoba, untuk menginspirasi guru-guru yang lainnya? Ya, Alhamdulillah. Akhirnya terbentuklah sebuah kanal Samishanof, untuk apa? Melatih guru, termasuk siswa juga, untuk membuat kreasi, setiap minggunya. Dalam sebuah pembelajaran, dalam sebuah sistem pembelajaran, dan sebagainya. Nah, hasil dari gerakan-gerakan inilah, yang akhirnya, Alhamdulillah, banyak sekali pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Samishanof, termasuk buku-buku juga, dari beberapa guru, yang ternyata, inovasi yang dia buat, kreasi yang dia ciptakan, itu, akhirnya, apa ya, menjadi sebuah dokumentasi, publikasi, yang akhirnya menjadi sebuah buku, sebagai bahan literasi, untuk menginspirasi guru-guru yang lainnya. Nah, untuk itulah, monggo, kita semuanya, berinovasi, diawali dari hati, dengan niat berbagi, menuju prestasi, semoga Allah meriduhi. Nah, Bapak-Ibu semuanya, apa saja sih, yang dilakukan dalam sebuah, menemukan sebuah inovasi, menjadi guru yang inovasi itu. Jadi, langkah-langkah kerja yang dilakukan oleh Samishanof, yaitu satu, menemukan inspirasi untuk berinovasi. Menemukan inspirasi itu bisa dari mana saja, ketika kita melihat siswa itu, mengalami kesulitan dalam hal pelajaran ini, kemudian harus menggunakan ini, dan sebagainya, maka kita bisa, inspirasi dari situ. Atau, kita melihat teman lain, guru lain, uh, nge-share sesuatu yang, wah, ini kalau dipakai di kelas saya ini, enjoy ini, bagus ini kayaknya. Nah, gitu ya. Jadi, insya Allah itu bisa digunakan. Terus yang kedua, kita mencoba untuk mengadopsi. Apa sih mengadopsi itu? Nyontoh, ya, memilah, memilih, inovasi yang cocok untuk pembelajaran kita. Jadi, diusahakan setelah kita melihat, terinspirasi dari pembelajaran orang, orang lain, atau terinspirasi dari masalah siswa. Kita mencoba untuk melihat sebuah metode yang keren, kita adopsi, kemudian baru yang ketiga adalah apa? Imitasi, mencoba. Setelah kita mengadopsi, kita mengimitasi, meniru, mencoba, membuat sesuatu yang mungkin sama, ya, kemudian diumek-umek. Oh, ya, diumek-umek, ya. Yang dirubah-rubah sedikit-sedikit. Nah, baru kita mencoba untuk beradaptasi dan refleksi. Dengan cara mengeksekusi, dan merefleksi inovasi yang telah kita lakukan, mencari kelemahannya di mana, kelebihan di mana, sehingga nanti, minggu depan, kita mendapatkan inovasi yang baru, atau yang terbarukan. Nah, mari, selanjutnya, langkah yang kelima adalah, berinovasi dan berkreasi, mencoba membuat inovasi baru, yang terbarukan. Dan ke-6, jangan lupa, untuk mendokumentasikan, dan mempublikasikan, apa yang telah kita lakukan. Karena kenapa? Hal yang sedikit itu, hal yang sangat kecil menurut kita, itu kalau menurut orang lain, bisa menjadi hal-hal sesuatu yang besar. Ya, Bapak-Ibu itu ya. Nah, apa saja, pelatihan yang dilakukan di Samy Sanof. Bapak-Ibu yang mungkin tertarik dengan Samy Sanof, seperti kanal-kanal yang lainnya, jadi Samy Sanof itu, yang jelas, membuat inovasi pembelajaran, dalam berbentuk materi, yang baik itu berbasis IT, maupun non-IT. Seperti, kalau saya sering menggunakan yang non-IT, nobar video pembelajaran, seperti bakar otak, itu bakar otak, apakah otaknya dibakar? No. Itu adalah sebuah cara, metode yang saya gunakan, untuk mengukur, kemampuan, daya tangkap siswa, daya ingat siswa, dan, cara dia belajar. Nah, itu bisa kelihatan di bakar otak. Terus juga ada, the power of two, museum sejarah, dan sebagainya. Ini, Alhamdulillah pernah saya lakukan semua, kalau saya itu, hampir setiap minggu ada inovasi, mungkin sudah banyak sekali. Itu semua sudah saya dokumentasikan di blog saya. Terus, yang kedua, ada juga pelatihan Samy Sanof, itu membuat penugas yang terstruktur, Bapak Ibu. Seperti membuat komik sejarah, ya Alhamdulillah, komik sejarah ini, kemarin mendapatkan apresiasi, dari Mbak Najwa Sihab, seorang duta literasi Indonesia, dan, bahkan satu buku saya, di komik sejarah, itu dikasih, kata pengantar oleh Mbak Najwa Sihab. Dan komik sejarah juga, akhirnya apa? Menjadi trender bagi pembelajaran di Indonesia, karena apa? Banyak sekali sekarang, di pendidikan.id, itu diciptakan komik-komik, yang berisikan tentang pembelajaran, dan tentang sejarah, juga tentang kehidupan sehari-hari. Ya itu, komik sejarah. Dan tidak harus pandai menggambar, komik, tapi apa? Menggunakan aplikasi bisa, menggunakan foto yang dikomentari juga bisa. Ada juga, kita menggunakan mind map ya, menggunakan busan mind map, kemudian menggunakan aplikasi yang lainnya, Sparkle ya, juga bisa menggunakan Sparkle, kemudian Suwe, Alhamdulillah di Suwe ini, pernah menjadi best practice saya, untuk mendapatkan, apa, gelar IDL 2016, itu tentang menumbuhkan, jiwa nasionalisme, pada siswa di era globalisasi dan modernisasi. Terus, pelatihan Samyusanoff yang ketiga, itu, membuat evaluasi yang keren. Jadi, selain, apa namanya, dalam menyampaikan materi, penugasan, juga evaluasi yang keren, seperti Wondershare, WIPR, menggunakan, apa, inovasi QR Code, ya, nanti kita akan belajar ya, di sesi 6, tentang inovasi QR Code, ya, dalam pembelajaran. Ada hit and run, ya, itu keren ya, hit and run, seperti apa, itu non-IT ya. Kalau, COC, COC itu bukan game ya, tapi singkatan, cari, oirutkan, dan ceritakan, COC. Juga ada yang kemarin, di pembelajarannya Samyusanoff, itu juga ada yang namanya, Twisis, ya, yang sekarang menjadi heboh, dengan beberapa para master, yang akhirnya, mengimplementasikan Twisis, dalam pembelajarannya, dipakai di seluruh Indonesia, karena apa, lebih mudah, ada juga kahut, ya, ada juga, mungkin nanti ada zip grade, dan sebagainya. Nah, pelatihan Samyusanoff juga, menyusun, buku inovasi pembelajaran, buku Samyusanoff, ini karena, selat saya yang lama, Samyusanoff itu sudah bikin, jilid 1, sampai jilid 7, ya, jadi, Samyusanoff itu sudah bikin, buku jilid 1, sampai jilid 7, ya, bahkan yang kemarin, tiga buku terakhir, yaitu jilid 5, 6, 7, itu adalah, kumpulan tulisan-tulisan terbaik, dari Bapak Ibu Guru, seluruh Indonesia, tentang bagaimana, dia menemukan inovasinya, menggunakan, mengimplementasikan kreasinya, dalam pembelajarannya, akhirnya apa, diharapkan, nantinya, bisa dibaca oleh orang-orang, di seluruh Indonesia, yang bisa menginspirasi, guru-guru lainnya, ya, kalau buku, dari saya sendiri, itu banyak, ya, ada 14, mau 15 buku, tapi 7 buku, itu miliknya Sami Sanof, ya, 5, yaitu, publikasi dan pelatihan online, ya, itu, dilakukan, di grup, yang sudah saya bagi, untuk, pamer, aduh pamer, itu apa ya, untuk nge-share, tentang inovasi yang telah dibikin, itu ada grup FB, ya, grup FB-nya Sami Sanof, untuk sekedar kita, apa ya, sharing-sharing, tentang informasi, itu ada di BA-nya Sami Sanof, kemudian kalau kita pelatihan, itu ada di grup Telegramnya Sami Sanof, nanti di silat terakhir, akan kita share, tentang alamat-alamat grup-grup tersebut, nah, Bapak-Ibu yang selanjutnya, ini, contoh beberapa dari karya, atau inovasi, dari gerakan Sami Sanof, ya, mungkin bisa menginspirasi, barcode narsis, itu menggunakan aplikasi QR Code, ya, jadi, siswa diminta untuk mensecan QR, kemudian, ada soal di dalamnya, dia mengerjakan, kemudian dia harus memperagakan, yang diperintahkan di QR itu, kemudian dia menuju ke, QR Code selanjutnya, ke pos selanjutnya, itu ya, itu namanya barcode narsis, terus juga ada COC, tadi ya, ceritakan, eh, cari, urutkan, dan ceritakan, siswa diminta untuk mencari, buntulan-buntulan kertas, kemudian, setelah mendapatkan buntulan tadi, mereka susun, diurutkan, dan dari yang sudah benar diurutkan, menurut mereka, mereka diminta untuk membuat sebuah, apa ya, deskripsi, menceritakan, alur, atau cerita tentang, yang ada dalam gambar-gambar, bagar otak tadi sudah ya, ini ya, Bapak Ibu bisa melihat, gambarnya, bagar otak di sini, gimana siswa belajar dengan metode cara-caranya sendiri, ada yang ditutup telinganya, ada yang belajar sambil jalan-jalan, ada yang menutup mata, dan sebagainya, pada satu titik nanti, setelah mereka selesai belajar dalam waktu 15 menit, atau 5 menit, maka mereka akan diadu langsung, dengan kelompok lainnya, seperti ini, Bapak Ibu. Juga ada inovasi, uhak ular-ulara, yaitu, biasanya selama ini kita, kalau habis ulangan, itu menggunakan kertas yang begitu banyak, nah, ini cara yang praktis, karena soal itu, kami potong-potong, terus kami tempelkan di meja-meja, sehingga, menjadilah sebuah alur, seperti empat-empat. Nah, ini Bapak Ibu, beberapa karya awal, dari gerakan samus-samus, saya terinspirasi dari sebuah, tujuan pendidikan kita, atau kata-kata, masih banyak yang, mainnya dielankan, dielankan, dielankan. Sudah Bapak, bisa dilanjut ya. Bisa dilanjutkan, Ini ya, jadi, saya bisa pamit dulu ya, mau baca. Oke. Terima kasih, Pak Nus. Oke. Ya, kita lanjut, Bapak Ibu. Terinspirasi dari, Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu, diajar Dewa. Yaitu, Ingar Tosung Tulodo, Inmagio Mangunkarso, dan Tukuri Handayani. Maka, seorang guru, itu harus bisa, Ingar Tosung, di Jepang, Tulodo, memberikan contoh. Nah, ini adalah, buku, Sanus-sanus yang pertama, yaitu, dengan cara menebarkan, virus perubahan. Ini, yang saya tulis, agar bisa, menginspirasi siswa saya, dan guru-guru lainnya, tentang cerita-cerita inspirasi tersebut. Sedangkan, ini adalah komik. Komik ini adalah, kerjaan, Ingmat Dio Mangunkarso, yaitu, berada di tengah, bersama siswa, yang akhirnya, menuliskan sebuah buku, tentang sejarah kota Surabaya, dalam bentuk komik. Iya, Bapak. Halo. Bisa dilanjut, Bapak? Iya, ini gak apa-apa, biarkan saja. Mungkin lupa mematikan, nih. Iya. Jadi, Ingmat Dio Mangunkarso, itu adalah, kita berada di tengah, bersama siswa, kita bekerja bersama siswa, akhirnya membuat sebuah komik, alhamdulillah, dari buku komik yang, ini, Sejarah Kota Surabaya, ini kita berhasil, apa ya, mendapatkan, gelar juara, peringkat ke-7 ya, untuk, The Best Comic, se-Jawa Timur. Terus ini, setelah Ingmat Dio Mangunkarso, Tutwuri Handayani, kita berada di belakang, memotivasi siswa, dan ini adalah, buku, tulisan siswa saya, kumpulan tulisan siswa saya, ada di Samsung of 3. Nah, ke-456, nah, itu baru, karya-karya, tentang inovasi-inovasi, pembelajaran yang lain. Nah, beberapa yang dilakukan pelatihan sama-sama, itu banyak, kita pernah ke Sampang, Madura, kita juga pernah bedah buku di Solo, kita juga pernah, apa ya, selain rekreasi, juga pelatihan, di outdoor, di kota Batu, kita juga, pernah, apa, isi di Malang juga, kita juga pernah latihan di Surabaya, pasuruan, yang sering adalah di kota Surabaya, kita sering, apa namanya, ngasih materi-materi, juga di tempat-tempat lainnya. Nah, sekarang, mari kita, ini yang paling penting, Bapak Ibu, apakah, Bapak Ibu sudah puas, mengajar dengan cara yang biasa-biasa saja, ayo, ya, kita, memulai, dengan paradigma baru, membawa, dunia siswa, untuk, memasukkan ilmu kepada mereka, ya, karena, kenapa ada sebuah tulisan, dari Ali Bin Abi Talib, itu mengatakan, jangan paksakan anakmu, seperti kamu, karena ia diciptakan, bukan di zaman, jangan mengajarkan pendidikan, atau cara yang sama, seperti yang kita dapatkan, karena zamannya sudah berbeda, anak sekarang, diajar, pakai amaran, mungkin dia akan, diam saat itu, tapi apakah, akan masuk pembelajaran, berbeda, mereka adalah generasi, Y, X, Y, Z, sedangkan kita, mungkin generasi X, yang akhirnya apa, pola pikir, cara bertindaknya pun berbeda, nah, hal inilah, yang akhirnya kita harus merubah, para keadaan, cara mudah merubah dunia, adalah apa, dengan merubah diri sendiri, menjadi lebih baik, insya Allah, dengan kita, bisa merubah diri kita lebih baik, akan dicontoh oleh orang lain, siswa kita, dan diri yang lainnya, semoga lingkungan kita, menjadi teman-teman, nah, selanjutnya, apa sih langkah awal, untuk memulai itu semua, nah ini saya agak sedikit narsis ya, karena memang alhamdulillah, saya bersyukur, itu saya memberikan nama, Aries Eka Prasetya, Ternyata, itu mengandung arti yang filosofi, yang kita saya pakai sampai sekarang, ya, ayo kita niat bulat, tekat kuat, semangat, dan meningkat, mengeksekusi mimpi, jadi kreasi, nah, apa sih arti, Aries Eka Prasetya itu, nah, jadi kalau misalkan, kita mengambil, ibu saya pernah saya tanya, ibu, arti ini, Aries Eka Prasetya itu oposite, ternyata dia menjelaskan, kalau, Aries Eka Prasetya itu, memiliki sebuah arti, dari bahasa sese kerta, jika diterjemahkan, dari belakang ke depan, Setia, itu artinya kesetiaan, Perl, itu awal atau mulai, Eka, itu artinya satu, Aries, itu domba, loh kan gak enak, domba, nah, tapi kita mengambil disini, bukan dombanya, tapi adalah karakter domba, domba itu apa? Suka nyeruduk, karena memang orang yang berbintang Aries, itu biasanya apa, apa ya, suka cepet-cepet, dan sebagainya, jadi apa, dalam tanda kutip, suka nyeruduk, itu nyerudukan, dalam bahasa Indonesia artinya, sentuhan, menyentuh, artinya apa, Aries, sekapra setia, setia, praeka, Aries, untuk mendapatkan kesetiaan, pra, awali, Eka, satu, Aries, sentuhan, untuk mendapatkan kesetiaan, awali dengan satu sentuhan, pasti hatinya, kau akan mendapatkan setiap, jika, nah ini ya, Bapak Ibu, jadi diterjemahkan dari belakang, setia, praeka, untuk mendapatkan kesetiaan, awali dengan satu sentuhan, pasti hatinya, maka kau merapatkan segalanya, mengapa kok ada sebuah filosofi ini, siapapun, apapun, kapanpun, selama kita bisa menyentuh hati siswa, maka siswa akan memahami karakter kita, dan apa yang kita sampaikan pada mereka, apa yang kita inginkan, bisa terlaksana, tidak percaya, silahkan diperhatikan, nah, Bapak Ibu semua, ayo, awali semua inovasi dari hati, karena ada sebuah pepatah, dari seorang guru sejarah Surabaya, tidak perlu tampil seksi, untuk mencari sensasi, mari berinovasi, dan berkreasi, insya Allah prestasi akan mengambil, awali semua dari hati, semoga Allah meriduni, insya Allah dengan, ini kita bisa melakukan sebuah inovasi, nah, langkah-langkahnya apa, Bapak Ibu, ini yang perlu dicatat ya, mungkin nanti kita sharing juga, PPT-nya atau PDF-nya, apa yang harus dilakukan, langkah yang pertama adalah, kuasai materi, sebuah omong kosong, ketika kita mau berinovasi, tapi kita tidak menguasai materi, kuasai bahan materi, dengan berbagai metode dan pendekatan, kalau tidak bisa, kita dilakukan, yang namanya adopsi, kemudian imitasi, tidak apa-apa kok mencontoh, metode orang lain itu, tidak apa-apa, tidak masalah, jadi silahkan, silahkan kuasai materinya dulu, apa yang mau kita lakukan, kuasai dulu, yang kedua adalah, buka hati, maksudnya apa buka hati, ayo buka mata, tidak apa-apa mencontoh orang lain, lihat siswa kita, apa kekurangannya, ayo buka telinga, dengarkan masukan-masukan dari orang lain, insya Allah itu akan apa, membuat kita bisa buka kata, artinya apa, berkarya, dari inovasi yang kita bikin, tuliskan, dari inovasi yang kita lakukan, kreasi yang kita pernah kerjakan, semua dokumentasikan, maka itu akan ada sebuah-sebuah karya bagi orang lain, dan jangan lupa yang ketiga adalah apa, men-sharing, membagikan, selalu berbagi inovasi, seperti kata-kata slogannya, sharing and growing together, berbagi dan tumbuh bersama, ayo Bapak Ibu, tali sepatu, tali rafia, guru Indonesia harus bersatu, untuk menciptakan pendidikan yang berharga, ya itu apa, nah, selanjutnya, ada paradigma yang harus kita rubah, gak selamanya, kita harus, top to bottom, dari atas ke bawah, tapi, kita kadang-kadang, harus juga, perlu bottom, kadang-kadang inovasi bisa muncul dari siswa, kadang-kadang inovasi bisa muncul dari, orang sekitar kita, kadang juga inovasi juga, apa ya, bisa hadir dalam imajinasi kita, itu dari siapa saja, nah, maka, jangan selalu, kita selalu terpatok pada sebuah patron, bahwa, metode yang paling bagus itu, berasal dari keputusan permen, bla bla bla, dari yang belakang oleh ini, bla bla bla, tidak harus, kita juga bisa, mengambil inspirasi dari bawah, jadi, jangan melalui top to bottom, tapi kita perlu juga untuk mengatakan, nah, yang selanjutnya, Bapak Ibu, sekarang, maka, ya, ya, Bapak, share screennya, bisa diaktifkan lagi, ini nggak, nyala atau Pak, sekarang, oh, maaf, 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 kok mati sendiri ya, tapi nggak nyala, lu ya, oke, tapi nggak nyala, oh, tadi nggak nyala, berarti, tapi nyala, terus sempat, sempat mati, iya, sementar, sementar, ini nyala lagi ya, sip, oke, oke, terima kasih, Pak, wah, ngomong, Pak, saya jadi nggak enak, oke, Bapak Ibu, nanti insya Allah akan kita share juga PDF-nya, sekarang, ayo, waktunya kita berkreasi, bagaimana sih, coba kita tukup menjadi budaya inovasi, itu satu, pikirkan, pikirkan permasalahan apa yang sekiranya perlu dilakukan inovasi dalam PBM di kelas Anda, jadi pikirkan, misalkan kenapa ya, siswa kita itu bosan ya, dalam pelajaran kita, kenapa ya, siswa kita itu kok hasilnya jelek terus ya, pembelajarannya, nah, itu, silahkan dipikirkan, kemudian, setelah kita mendapatkan sebuah bahan-bahan masukan untuk dipikirkan, maka yang kedua adalah rancang, rancang sebuah inovasi untuk menyelesaikan permasalahan untuk membuat pembelajaran Anda lebih bermakna, dan lebih berjahaya, nah, jadi disini, Bapak Ibu setelah memikirkan problemnya apa, ayo, selanjutnya adalah berusaha untuk merancang, disini kita merancang, merancang inovasi apa yang akan kita tunai, seperti tadi Bapak Ibu ya, kita bisa nyontoh dulu dari orang lain, kemudian kita mencoba untuk beradaptasi, bisa nggak yang menyelesaikan permasalahan di kelas kita, atau mungkin kita dari siswa punya masalah, kita akan coba untuk, apa ya, mencari, sokat, cara cepat, bagaimana cara untuk membuat siswa itu lebih menyenangkan dalam pembelajaran, lebih meningkat prestasi dalam pembelajaran, dan sebagainya, nah, baru yang ketiga, setelah kita menemukan inovasi yang kita mau kerjakan, jangan lupa tulis keruntutan atau strategi, strateginya, rulenya, aturannya, strategi dalam inovasi Anda, silahkan ditulis, seperti saya selalu sharing di FB saya, ini kenapa ya, saya selalu dikomentari sama seorang teman, ini kenapa ya, guru kok, sering, apa namanya, bikin inovasi-inovasi, kan saya pengen sharing, saya pengen menunjukkan strategi pembelajaran seperti, daripada kita hanya memamerkan karya saja, dapat piala, memamerkan ini buku saya, tapi kita nggak mencoba untuk mengajak mereka untuk, apa ya, berinovasi dengan runtutannya, nah insya Allah kalau kita sudah menuliskan rulenya, aturannya, maka nanti kita bisa, kalau ada lomba dan sebagainya, kita pakai itu, kalau ada teman lain tanya, gimana sih caranya kita share itu, atau mungkin, nanti, kita apa ya, mencoba untuk berinovasi, yang kedua kali, dan selanjutnya, kita punya bahan untuk diperbaiki, seperti itu, baru yang terakhir, ayo kita eksekusi, kita lakukan, so time, jangan lupa setelah itu kita refleksi, setelah refleksi, ternyata ada kekurangan kelebihan, kita coba untuk berinovasi untuk yang selanjutnya, ya jadi itu terus terjadi ya, selama satu minggu begitu terus, insya Allah kalau pelajaran kita, di CCP dengan inovasi, itu siswa akan senang, dan kita nggak akan ribet, karena ada beberapa inovasi, yang pasti akan membantu guru juga, inovasi tidak meberatkan guru, tapi inovasi membuat guru itu, malah apa, lebih enjoy, lebih mudah dalam rata, nah ini, contoh beberapa yang saya lakukan, tadi sudah menjalani ya, permasalahan apa sih sebenarnya, saya pengen menghabiskan, satu materi dalam waktu cepat, dengan cara bagaimana, saya nggak tahu waktu itu, akhirnya saya coba, untuk membuat yang namanya, no bar and storytelling, bagaimana caranya, nah ini cara-caranya ya, bagi kelas menjadi beberapa kelompok, kemudian berikan indikator, atau pertanyaan pancingan, yang bisa dijawab, dari film yang akan ditonton ya, jadi materi yang ada, itu sudah saya bikin film, kemudian film yang, kira-kira durasinya nggak terlalu lama ya, jadi kita bisa membuat sebuah, presentasi dari putun ya, terus kemudian presentasi dari sparkul, juga bisa, nah itu yang akan kita share ke mereka, mereka tonton, dari mereka tonton tadi, berikan sumber-sumbernya, di grup siswa, kemudian biarkan siswa untuk beresplorasi, mencari informasi yang lainnya, nah, mereka akan berdiskusi, kita kasih pertanyaan, berdasarkan indikator, dan tujuan kebelajaran, kemudian setelah mereka selesai, akhirnya, mereka mempresentasikan, tentang materi diskusi mereka, nah, insya Allah dari materi ini, satu jam, atau dua jam pelajaran selesai, ini perasaan praktekan, dan ternyata apa, berhasil, terus, ada juga, pelatihan bikin, barcode narsis, ya ini, barcode narsis, sebenarnya itu namanya QR Code ya, nah ini, barcode narsis ini, kita bisa lihat, ini ada anak yang, dengan narsis-narsis gaya-gaya mereka, ini, mereka sudah menginstal, aplikasi QR Code, untuk men-scan, kemudian, guru sudah menyiapkan, soal-soal, dalam bentuk QR Code, ya, boleh bilang ganda, bisa isai juga, atau mungkin berbentuk link, yang masuk ke, apa namanya, ke aplikasi yang lain, untuk mengerjakan puis, dan sebagainya, nah, jangan lupa, untuk, QR Code ini, juga ada, tentang, apa namanya, petunjuk, nanti kamu setelah mengerjakan, ini, silahkan dipamerkan jawabannya, seperti anak ini kan, memamerkan jawaban, terus, jangan lupa, untuk memfotor, kenarsiskan kamu, misalkan, ini, lagi, yoga, ini ada anak siswa yang yoga, yang lainnya berfoto, terus juga ada yang, narsis seperti ini, setelah itu, nanti ada petunjuk, silahkan maju ke pos selanjutnya, dengan clue juga, tempat yang, banyak, anak sakit, tempat yang dikunjungi, ketika anak sedang sakit, apa, UKS, mereka langsung, ke sana, seperti itu, itu ya, contoh, tentang, barcode narsis, terus, juga ada evaluasi ulangan, ular-ularan, ini Bapak Ibu yang tadi sudah saya tunjukkan tadi ya, nah ini, jadi selama ini kita, kesulitan, atau mungkin kita terlalu banyak membuang kertas, akhirnya apa, kita mencoba untuk, cukup satu lembar kertas, atau dua lembar kertas, kita potong-potong soalnya, kita tempelkan di meja, kemudian siswa masuk, sesuai dengan urutan absen, mengerjakan sesuai dengan bunyi peluit, gitu ya, prip, jadi mereka geser, nanti prip, mereka geser lagi, gitu ya, ini alurnya ya, masuk, soal nomor satu terus, seperti mengular, kemudian mereka apa, mengkoreksi sendiri, coba bayangkan, ini kadang-kadang kita gak percaya, tapi apa, jangan lupa, kalau kita gak percaya pada siswa, kasih aja CCTV, atau kita berikan kepada mereka, tentang pembelajaran karakter, ingat, kejujuran itu hal yang utama, nilai bukan apa-apa, tapi jujur yang paling utama, maka mereka akan mendapatkan, sebuah pembelajaran karakter, tentang kejujuran, juga apa, kedisiplinan, juga apa lagi, move on, karena kenapa, kalau dia sudah mengejar nomor satu, prip, geser ke nomor dua, bisa gak mengejar nomor satu, gak bisa, itu namanya belajar move on, nah, setelah selesai, mereka mengkoreksi sendiri, jawabannya, mereka menilai sendiri, akhirnya mereka memasukkan, ke kolom, daftar nilai, dan akhirnya apa, guru cuma, melihat stopwatch, untuk, dan peluit, tinggal berit, stopwatchnya jalan, seperti itu, terus, selesai, mereka, siswa, akhirnya apa, yang terjadi, siswa keluar, sudah tahu nilainya, akhirnya apa, mereka gak penasaran lagi, aduh, nilai gue jelek, remedi pasti ya, pasti gitu, ah, sih, aku gak remedi, pasti ada kata-kata seperti itu, yang mereka, itu, nah, itu ya, Bapak Ibu, tentang, inovasi, samisan off, dan tips, menjadi guru inovatif, nah, ini, silahkan, kalau mau dilihat, tempat share inovasi, ada di grup FB Samisanoff, untuk diskusi, atau informasi tanya-tanya, itu ada di WA-nya Samisanoff, sudah saya ada di sini ya, grup telegram Samisanoff, tempat pelatihan, juga ada di sini, ini kebetulan pakai, anu ya, sorter Google ya, sebenarnya sudah ada yang, berbentuk apa namanya, berbentuk yang bit LE, tapi gak apa-apa, ini bisa juga digunakan, ya itu ya Bapak Ibu ya, nah, yang terakhir, dari saya, tiada gading yang tak retak, tiada tuyul yang tak botak, jika ada, jantung kita masih berretak, bolehlah saya, untuk berbagi lagi, bersama Bapak, Bapak dan Ibu-ibu semuanya, terima kasih kakak, terima kasih dari saya, ini profilnya, semoga bermanfaat, selanjutnya, kepada moderator, di persiwak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baik, kita senang sekali mendapatkan sharing pengalaman dan terubu dari Pak Aris yang mudah-mudahan bisa maju kita untuk selalu berinovasi. Nah, setelah kita pilih papan tadi, barang tadi ada dari Bapak-Ibu peserta yang ingin menghasilkan pertanyaan, bisa melakukan klik tanda keluar tangan di tampilan itu atau tulis di chat room. Dipersilakan, Bapak-Ibu. Nah, sekarang waktunya bertanya, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, saya ingin bertanya, Pak, sangat menarik tadi sebelumnya, Bapak. Totalkan, ya. Namun, khusus untuk kami, kebetulan saya ini mengajar di sekolah-sekolah, dan tanya memang tidak jauh dari kota, artinya kerosok. Jadi, waktunya dalam bentuk IT ini sangat, ini saya kami tahu, makanya tadi saya tertarik dengan CQK, artinya cari penerbangan yang seringkan. Ini adalah, kami akan melakukan pembelajaran, namun jika kami berlalas, tidak jauh dari SMA atau SMA. Di SMA dan SMK kan perbeda, Pak, Banyak yang Dia kurang Tapi Mungkin Jadi Saya mungkin Sehingga Bisa Ada Isuanya Memahat Yang Diajarkan Merencanakan Tanyakan Sebenarnya Artinya Dua siswa tersebut Terutama Kami Dulu SD Kami Kami Adarkan Dalam bentuk CUC Terima kasih Pertanyaan dari saya Terima kasih Selamat 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 Terima kasih Pak Untuk Untuk Memberikan Semua Pembelajaran Yang Menyenangkan Seperti yang Tadi saya Tunjukkan Itu Hampir Semuanya Banyak Non-IT Karena Kenapa Kita Paham Bahwa Siswa kita Tidak Semua Bisa Membawa Hapir Sekolahan Jadi Akhirnya Kita mencoba Untuk Berinovasi Disini Yaitu Mencoba Untuk Berinovasi Menggunakan Pendekatan Pendekatan Pembelajaran Yang lebih Menyenangkan Seperti Seperti COJ Tadi Cari Urutkan Ceritakan Itu sebenarnya Sepele Cuman Kita Hanya Membawa Gulungan Gulungan Kertas Terus Kemudian Kita Taruh Di tempat Tempat Siswa Akhirnya Dikasih Clu Cari Mereka Lari Mereka Lari Bergerak Ini kan Mereka Senang Terus Kemudian Setelah Mereka Akhirnya Mengumpulkan Masih Berbentuk Gambar Yang terpisah Diurutkan Sama mereka Setelah mereka Memurutkan Mereka Pastinya Mencari Informasi Ini 5M Sudah terjadi Dalam K13 Mungkin KTSP Juga Ada Pembelajaran Karakteristik Karakternya Juga ada Nah Anak SD pun Akan senang Dengan Pembelajaran Seperti ini Jadi Bapak Ibu Silahkan Sekali lagi Temukan dulu Apa yang akan Bapak Ibu Lakukan Jangan Malu Untuk mencontoh Teman lain Gak apa-apa Gak masalah Yang penting Adalah Bagaimana Tujuan kita Sama Mencerdaskan Generasi Bangsa Mencoba Membuat Pembelajaran Yang menarik Dengan sentuhan Inovasi Tidak harus Menggunakan IT Bisa juga Non-IT Kalau ada IT Gunakan Belajari Kemudian Terapkan Eksekusi Tapi Kalau misalnya Gak bisa Maka kita Bisa Menggunakan Yang non-IT Yang penting Happy Yang penting Materinya Tersampaikan Kemudian Siswa juga Senang Akhirnya Apa Yang terjadi Adalah Apa Sama Mengambil Sebuah Kata-kata Seorang Kiai Kamu Gak perlu Membuat Siswamu Pintar Cukup Buat Dirinya Senang Maka Dia akan Mau Belajar Dan Yang lain Pertanyaan Pertanyaan Berikutnya Dipersilahkan Untuk Kita Ketemu Pakar Yang Luar Biasa Masih Sekitar 12 Sini Untuk Tanya Coba Pak Pak Fedy Mungkin Dari Tadi Ketemu Pertanyaan Silahkan Jangan lupa Untuk Absen Bapak Ibu Linknya Sudah Dibagi Di kolom Jangan lupa Peserta Absen Dan Masih ada Kesempatan Untuk Tanya Silahkan Bapak Ibu Masih Ada Sebelah Kesempatan Untuk Tanya Halo Ya Silahkan Ibu Ya Tanya Saya Dari Sebenarnya Materinya Cukup Menar Cuman Sayang Suaranya Jadi Saya Tidak Tidak Bukit Memahami Hanya Hanya Merihat Yang Bukit Sampai Tidak 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 Bapak Ibu sekalian Terima kasih Bapak Ibu Rida Pernyata dari Sidoarjo Kita sama-sama Satu kota, Surabaya Sidoarjo Satu teman Ya Bapak Ibu Rida Untuk pembelajaran SD SD ini kan maksudnya belajar Jadi saya itu agak Belajar dengan cara bermain Kalau TK itu Full mereka bermain Kalau SD itu mereka Bermain sambil belajar Nah kalau misalkan kita ngeliat sekarang SD itu Apa ya Kalau saya pikir itu makin lama gak bisa tinggi-tinggi Kenapa gak bisa tinggi-tinggi Karena tasnya itu banyak sekali Yang dibawa itu kan nyangklong tas gitu ya Kan wabuanya sekali Ada yang mapel tematik, mapel ini, mapel ini semua Sehingga mereka itu kayak yang terbebani Dengan tasnya tadi Nah mari ya Kita menggunakan Apa ya Sebagai guru kelas Guru SD ya Nah Pasti Siswa ini kan Terus berhadapan dengan ibu Di kelas kan Mulai dari jam awal Sampai jam terakhir Ibu itu terus Nah maka Biar Ini sangat penting sekali Dengan cara bermain inovasi Kemudian dengan pendekatan-pendekatan Contoh paling gampang Tebak kata The power of two Itu bisa digunakan Atau mungkin Menggunakan Nobar Nonton bareng ya Dengan apa ya Melihat film Film kartun Menggunakan sparkul Mereka kan senang Itu inovasi bisa digunakan Terus Juga evaluasi Kalau misalkan gak boleh bawa hati Ya bisa menggunakan tebak kata Ya permainan ya Permainan sesama siswa Siswa satu Dikasih pertanyaan Eh sorry Dikasih clue ya Yang lainnya seru neba Itu apa yang diomongkan sama dia Tentang apa Jadi intinya Di anak SD itu Ajaklah mereka bermain Karena apa Dunia mereka memang dunia permainan Sehingga yang dilakukan Di sana adalah Paling dengan cara bermain Sambil belajar Maka disitulah Kita bisa memasukkan Materi-materi Teri-teri yang kita inginkan Insya Allah mereka akan senang Ada teman saya Dari pembangunan Jaya Pak Fajar ya Juara Inobel Beberapa kali Bahkan mungkin masternya Inobel dari SD ya Di Sidoarja juga Bapak Ibu Itu beliau dengan Tropongnya Dengan kemudian Si apa namanya Ahmad Dhaninya Ya itu sangat terkenal sekali Karya-karya Nah ini yang sebenarnya Hal-hal yang Sudah wow ini Jangan disimpan Tapi apa Dishare gitu loh Biar orang lain Biar tahu juga Seperti apa sih Bikinnya Bagaimana sih Menginspirasinya Sehingga apa Siswa yang Yang lainnya Atau guru yang lainnya Itu akhirnya bisa ikut Merasakan Jadi saya berharap Melalui ikatan guru Indonesia Melalui seminar-seminar Online seperti ini Kedepannya Banyak guru Indonesia Tidak Medib Tidak Apa ya Tidak Malu untuk berbagi Bagi saja Apa yang kita punya Sehingga apa Sesuatu yang kecil tadi Insya Allah menjadi Sesuatu yang besar Bagi orang lain Itu Bu ya Terima kasih Terima kasih Pak Aris Oke Pak Nanang Pertanyaan yang berikutnya Jika ada Silahkan Bapak Ibu Masih ada waktu Sekitar 7 menit Pak Adi Tidak ingin tanya Halo Boleh pertanyaan Pak Sekarang saatnya Silahkan Bapak Ibu Kalau ada pertanyaan Halo Masih Silahkan Ya halo Silahkan Ibu Mohon maaf tadi Mas Ibu Farida Ini Kalau banyak tadi Benar-benar Data-data Semua ini Jadi Saya mohon maaf Pak Aris Nanti Berangkali Ada yang Punya-punya Contoh-contoh Pembelajaran inovatif Yang Dibindakan Di TUMB SD Mohon Nanti saya bisa Minta Di-sharekan Ya Pak Aris Siap Bu Ini saya Tidak jelas Tidak dengar Tadi jawabannya Yang Dari Tanyaan saya Tadi Masalahnya putus-putus Sualanya Pak Aris Ibu Farida Kalau yang dari saya Suaranya putus-putus juga Iya Masih putus-putus Jadi nanti Barangkali Ada contoh-contoh Yang Yang menarik Tingkatan SD Mohon Nanti bisa Di-share Bapak Ya Mohon maaf Assalamualaikum Kalau Tantra Maik kesulitan Putus-putus Bisa ditulis Di Setelah itu Silahkan Bantu yang lain Suka Masih Organis Untuk Haris Dengan Teri Eps Menjadi Guru Empat Menit lagi dari tayangannya tadi cukup jelas nah khusus tadi yang sempat share screennya terputus nanti Bagaimana Bapak Ibu masih ada pertanyaan nampaknya masih ada beberapa peserta yang Alhamdulillah pagi-pagi sudah ada 25 orang Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan dipersilakan ayo manfaatkan waktunya jangan lupa untuk mengisi data terakhir ya Bapak Ibu bisa nampaknya sudah ada pertanyaan lagi closing aja Pak Aris mungkin ya Pak Aris dulu mengakhiri patarannya bapak Ibu semuanya terima kasih pada hari ini kita sudah belajar bersama tentang bagaimana sih menumbuhkan jiwa inovasi untuk pembelajaran menciptakan sebuah kreasi untuk mendidik anak negeri maka pada intinya mari kita bersama sebagai guru Indonesia bersatu kemudian cari permasalahannya apa jangan malu untuk bertanya terus sharing semua apa yang kita punya insya Allah itu akan menjadi sebuah modal besar kalau kita nggak bisa membuat siswa kita belajar menyenangkan maka kita menjadi guru yang gagal nah maka dari itu jangan menjadi guru yang gagal karena guru yang baik adalah guru yang mau berinovasi tapi guru yang luar biasa adalah guru yang mau dan mampu untuk menginspirasi siswa dan guru lainnya untuk lebih baik lagi ke depannya dari saya terima kasih atas partisipasinya pada hari ini semoga ke depannya kita menjadi guru yang luar biasa minimal bisa berguna di lingkungan kita salam dari saya terima kasih Bapak Ibu semuanya Pak Nanang juga terima kasih kepada host yang tadi eh Pak moderator ya yang tiba-tiba tadi menghilang juga terima kasih oke Pak Muis terima kasih semoga ke depannya kita menjadi guru yang luar biasa terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga Pak Nanang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Aris terima kasih sudah menyampaikan materinya dengan cukup menarik dan terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang sudah bergabung dan karena ini adalah kita belajar bersama saya boleh membuat satu kalimat pesan kepada kita semua kehidupan kita sebagai guru itu adalah seperti sungai yang selalu mengalirkan air apa yang terjadi ketika sungai itu airnya tidak mengalir seperti selokan yang butuh malah menjadi masalah seperti yang disampaikan Pak Aris tadi adalah kita tidak segan untuk berbagi dan juga untuk selalu beroperasi terima kasih semoga materi pada sesi satu ini bermanfaat buat kita semua dan atas nama tim pagi ini atas nama Pak Aris Pak Abdul Muis yang tadi mohon izin selaku moderator ada tugas lain bersamaan dan saya namang juga mohon maaf apabila ada yang tidak optimal bagi ini dan mengakhiri semuanya saya sampaikan selamat pagi tetap bersemangat untuk belajar terima kasih Bapak Ibu sampai jumpa di sesi yang kedua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih